Intro Test-test Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lor Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke, di video kali ini saya akan Membuat video simulasi Jambore nasional Bismanio Community Yang ke-14 Menggunakan Sudiru Tunggajaya Mulvey Jadi nanti ceritanya saya Akan bergerak atau pergi Menuju ke terminal mangkang Yang ada di Makjatra versi 2 ini Oke, penasarin gimana keseruan Video kali ini? Disimak terus Videonya sampai selesai Tapi seperti biasa, sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Cekin, perut Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan mengunjungi terminal mangkang Semarang Yang lokasinya ada di sini ya Lokasinya itu gak jauh dari exit gerbang tol Kalibungu Kalau gak salah ya Oke, yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash, gak ada tabrakan dengan traffic lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke, ini kita mulai beranjak Meninggalkan sebuah masjid yang ada di SPBU ya Untuk model SPBU-nya seperti ini Ini ada bis Rosalia Indah yang lagi isi solar ya Oke, ini kita langsung ambil haluan kanan Beranjak meninggalkan SPBU yang lokasinya ini gak jauh dari kawasan Alasroban ya Nah, ini kita lurus dulu Dan kita akan belok kiri ya Mengarah ke kanan, eh kiri ya Akan mengarah ke Semarang alias mengarah ke timur Kalau kalian belok kanan ke sana Kalian akan mengarah ke barat ya Kayak ke Tegal, terus ke Pemalang, terus ke Berbes Ya pokoknya ke daerah-daerah yang berada di bagian barat Pulau Jawa ya Berhubung sekarang saya mau mengarah ke terminal mangkang Semarang Makanya saya tadi belok kiri ya Mengarah ke timur Nah, ini kita tinggal ikutin aja jalannya Nanti kita akan melewati kawasan Alasroban ya By the way, ini trafiknya kok gak ada yang bis ya Ini rata-rata kendaraan-kendaraan kayak mobil pribadi sama truk Bentar lor, saya coba tambahin jadi 0,5 Barangkali trafiknya jadi ada yang bentuknya bis gitu Kalau trafiknya ketemunya kayak mobil pribadi, truk-truk motor Kayak kurang cocok aja gitu ya kan Kalau gak ketemu bis lain tuh kayak hampa banget dunia ETS ini ya Eh, tapi gak ada lagi dong tuh Sebelah kanan saya sepi Tau tuh ada yang bis Tapi dari arah sana Yang searah sama saya gak ada apa ya Ya Allah, sedih banget dah Nah, ini ada pertigaan ya Kalau kalian belok kanan Kalian sebenarnya bisa aja mengarah ke Semarang juga Tapi kalau belok kanan Kalian akan melewati jalur Alasroban yang baru ya Yang jalurnya udah bagus Pokoknya udah bagus lah ya Infrastrukturnya udah keren Gak kayak jalur Alasroban yang versi lama ya Yang berlikaliku Nah, tapi sayangnya Di map Jatra versi 2 ini Maupun di versi 1 Itu belum terdapat jalur Alasroban Yang versi berlikaliku Yang hutan-hutan gitu ya Seharusnya itu jalurnya yang sebelah kanan saya lor Ya Tapi berhubung Ya, di map Jatra ini belum ada Jadi sekarang saya melewati Jalur Alasroban yang versi lama Tapi ini biasanya dilewati oleh Kendaraan-kendaraan kecil ya Kayak truk medium Terus mobil pribadi Atau kendaraan bermotor Kendaraan roda 2 gitu ya Tapi kalau untuk kendaraan besar Itu biasanya Bukan biasanya Emang diharuskan untuk melewati Jalur Alasroban yang Baru tadi Yang jalurnya udah mulus Atau jalur Alasroban yang Masih asli ya Masih kawasan hutan gitu Sebenernya jalur Alasroban yang Untuk kendaraan pribadi ini Lebih cepat sampai sih Maksudnya Lebih cepat melewati Ini apa namanya Alasroban-nya ya Kalau lewat jalur Alasroban yang baru Itu malah lebih memutar ya Kalau menurut saya lor Nah jadi ini Eh tunggu Nah Jadi ini nih Yang sebelah kanan saya Ini merupakan pintu masuk Untuk menuju ke jalur Alasroban Yang biasanya dilewati oleh Kendaraan besar Kalau dari ala Waleri ya Dari arah timur Nah di daerah sini Itu terdapat banyak rumah makan ya Tapi sayangnya di Mab Jatra ini Pelangnya tuh cuma kayak gitu aja tuh Rumah makan Jawa Sumatera Sama ada teh gelas ya Tuh cuma gitu doang Satu-satunya rumah makan Yang memiliki pelang yang bener Yang ada di pulau Jawa Di Mab Jatra ini Cuma rumah makan menara Kudus Nah itu ada pelangnya ya Jenang Kudus Mubarok Sisanya cuma ini doang ya Apa namanya Berupa tulisan rumah makan Jawa Sumatera Nah ini kita ketemu pertigaan Kita belok kiri Mengarah ke timur ya Mengarah ke Semarang Nah kalau kalian tadi lewat Jalur Alasroban yang baru Yang jalurnya udah bagus Kalian akan keluar dari sini ya Tapi itu jalurnya lebih memutar tau Nih kalian lihat deh Nah tuh Kalau jalur yang warna merah Itu jalur yang tadi udah saya lewatin Tapi kalau jalur Abu-Abu Itu merupakan jalur Alasroban Yang versi baru Malah lebih muter ya Orang mah kalau bikin jalur baru tuh Harusnya lebih cepat sampai gitu ya kan Eh tapi sih gak tau sih Ini jalur memutar ini hanya ada di map Jatra Atau emang aslinya kayak gitu ya Saya semenjak Ada tol Transjawa atau TTJ Biasa saya sebut Saya udah gak pernah lagi lewat jalur Alasroban ya Ya tapi emang jarang juga sih lor Pulang kampung Kemarin pulang kampung kayaknya lewat jalur Alasroban yang baru Tapi saya tidur ya Gak ngeliat Soalnya yang bawa mobil kan kakak saya ya Ini kita lurus terus Kalau belok kiri sebenarnya bisa aja Mengarah ke Semarang juga ya Mengarah ke Terminal Mangkang Tapi kalau kalian tadi belok kiri Kalian akan melewati jalur Pantura Lama Nah karena sekarang saya pengen lewat jalur tol Namanya saya lurus Dan belok kanan disini Ini kita tetap etol di gerbang tol Oh Waleri Nah jadi gerbang tol Waleri Versi map Jatra versi 2 kayak gini ya lor Ya sebenarnya kalau ditanya mirip atau gak sama aslinya Ya enggak sih Beda jauh banget Tapi menurut saya ini udah oke sih Mengingat map Jatra versi 2 ini statusnya gratis Ya inget map gratis Jangan ngotot ya Jangan ngoyo Harus sesuai dengan aslinya Harus kayak gini Harus kayak gitu Bersyukur aja loh Statusnya udah gratis itu udah mantep banget Oke ini kita udah taptol Dan sekarang kita prepare Mama Suki Tol Trans Jawa Atau Bahasa gampangnya itu TTJ ya Tol Trans Jawa Saya biasa nyebutnya kayak gitu Karena kalau nyebut Tol Trans Jawa lengkap Itu kayak apa ya Kepanjangan terus juga sering kepleset gitu loh Jadi lebih enak kalau nyebut Tol TTJ Eh gak usah pake tol Nyebutnya TTJ aja ya Tol Trans Jawa Nah ini sekarang kita udah bergabung dengan TTJ nya Oh iya by the way Video kali ini bukan merupakan video requestan ya lor Jadi video kali ini merupakan video yang emang sengaja saya buat Atas dasar kemauan saya sendiri Nah jadi pada video kali ini saya menggunakan Bis Sudiro Tunggajaya dengan julukan Mulvei Nah si STJ Mulvei ini merupakan salah satu unit bis Yang mengantarkan peserta rombongan jambore nasional Bismanio Community yang ke-14 Yang diadakan di Semarang Jawa Tengah Lebih tepatnya di desa atau dosun semilir gitu Saya lupa Pokoknya diadakannya di Semarang Jawa Tengah Nah si STJ Mulvei ini bertugas untuk mengantarkan rombongan Atau Corwil Tangerang Raya ya Ini ada tulisannya di belakang tuh Sing Tenang Mase Rombongan Sangar Tangerang Raya Wani Budal Jamnas Mantep Support by Haryanto dan STJ Kenapa ada tulisan support by Haryanto? Karena si Corwil Tangerang Raya ini menggunakan dua unit bis ya Yang pertama ini si STJ Mulvei Dan yang satunya lagi itu Haryanto HR 150 The Geniseries ya Itu merupakan salah satu artisnya PO Haryanto Jadi untuk Corwil Tangerang Raya Memberangkatkan atau menggunakan dua bis sekaligus ya Yang ini STJ Mulvei dan si Haryanto The Geniseries Nah balik lagi ke persoalan Jambore Nasional Bismanio Community yang ke-14 Jadi di tanggal 12 Maret kemarin Bismanio Community yang merupakan komunitas bis terbesar di Indonesia Mengadakan Jambore Nasional yang saat ini yang ke-14 itu diadakan di daerah Semarang Jawa Tengah Lebih tepatnya di Desa atau Dusun Semiler gitu Saya lupa ya Nanti kalau salah saya koreksi di subtitle Ya jadi di 12 Maret kemarin diadakan Jambore Nasional BMC yang ke-14 di Semarang Yang dihadiri oleh banyak banget peserta dan juga dihadiri oleh banyak banget unit bis Kalau nggak salah itu ada sekitar 45 lebih ya 45an lebih unit bis yang digunakan untuk mengantar peserta rombongan Jambore Nasional ya Dan itu dari berbagai macam bis ya ada yang bis tua, ada yang bis paling baru, ada yang bis pariwisata, ada yang bis akap Pokoknya emang dari berbagai macam model bis yang ada di Indonesia Dan juga dihadiri oleh berbagai core wheel yang banyak banget beragam Ada yang dari core wheel mana Sumatera Barat, core wheel Riau, core wheel Lampung Terus juga ada yang kayak dari Bogor, Jakarta, Tangerang, Jogja, terus Mas Dussel Pokoknya ada banyak banget core wheel-core wheel yang mengikuti acara atau kegiatan Jambore Nasional Bismanio Community ini By the way ini trafficnya ampun ya Allah Sepi banget yang ada di jalur saya pada kemah sih Adanya di jalur seberang terus Saya jadi bingung ini Pengen nge-vertake tapi nggak ada kendaraan Pengen pelang takutnya kalian bosen Yah bingung lah saya Oke saya lanjut aja mengenai info yang tadi Ya jadi emang untuk kegiatan Jambore Nasional Bismanio Community Ini emang rutin diadakan tiap tahunnya ya Untuk memperingkati bertambahnya usia komunitas Bismanio Community loh Dan sekarang sudah berumur 14 tahun Udah lama banget ya Ya apa ya di bulan Maret ini penuh dengan kejutan ya Kumpulan dari berbagai macam kalangan penggemar bis Kalau di minggu lalu di tanggal 4 sama 5 Maret Itu ada acara Family Gathering Harianto Mania Yang diadakan di Jogja Dan satu minggu setelahnya Ini ada kegiatan Jambore Nasional Bismanio Community Yang ke-14 Dengan slogan Bismanio Siap Bangkit Nah ini kita persiapan exit di gerbang tol Kaliwungu Kalau nggak salah Tuh kan giliran udah keluar jalan tol baru deh rame Saya males banget kalau kayak gini Tuh kan baru rame dong Tadi kemana aja coba Ya Allah ya Raffi Bener-bener dah Oke kita tapetol dulu di gerbang tol Kaliwungu Tuh rame tuh Lihat sebelah kanan saya Aduh Apun Bener-bener trafficnya Ngeselin Ngeselin Sumpah ngeselin banget Ngeselin saya Oke ini kita lurus terus aja Nanti di pertinggahan depan kita akan Belok kanan Untuk menuju ke Terminal Mangkang Semarang ya Oh ya by the way Kenapa saya mengunjungi Terminal Mangkang Semarang Itu karena Terminal Mangkang Semarang merupakan tempat pertama Yang dijadikan Yang dijadikan titik kumpul Oleh para Bismania dari berbagai daerah ya Jadi Apa namanya kerombongan yang dari Pulau Sumatera Maupun Pulau Jawa Itu berkumpul di Terminal Mangkang Semarang Terus setelah kumpul-kumpul Setelah diberikan sambutan oleh Kepala Terminal Mangkang Barulah rombongan jamnas ini Bergerak menuju ke karoseri laksana Yang berada di Ungaran Nah setelah sampai karoseri laksana Ungaran Diberikan sambutan oleh pihak laksana Barulah rombongan jamnas ini Bergerak ke tempat inti Yakni yang berada di desa Atau busun semilir loh ya Nah ini kita Udah sampai di Terminal Mangkang Semarang By the way ini Ada ini ya Apa namanya Ada apa Bukan slogan Apa namanya pamplet Bukan pamplet sih Pokoknya ada itu ya Papan Reklame Papan Reklame Indomie Seharusnya itu kan tulisan Terminal Mangkang ya Tapi udah gak apa-apa Dan sekarang kita udah sampai di Terminal Mangkang Semarang Kita parkir di mana Sini aja ya Kita masuk ke shelter Ya jadi emang bis-bis Rombongan jamnas kemarin Parkirnya itu pada di shelter ya Jadi kemarin Terminal Mangkang ini Rame dengan bis dari berbagai daerah ya Ada yang dari Sumatera bahkan ya ANS sama satu lagi Saya lupa apa Pokoknya ada juga Oh ini Rastrans Yang merupakan bis yang membawa rombongan Atau korwil lampung Oke sip Ini kita udah sampai di Terminal Mangkang Semarang Bersama dengan Si STJ Mulvey Ini merupakan Menurut saya ya Ini merupakan unit Jetbus 3 SHD Paling ganteng Yang dimiliki oleh Agang Tunggajaya Group ya Variasi Apa namanya Aksesorisnya pas Komposisi warnanya juga gak norak Dan juga Ya cakep lah pokoknya unit ini Dan yang bikin cakep Ini adalah Pakai velg Alkoa depan belakang Mantap banget ini unitnya ya STJ Mulvey Become Wear Eh salah Become Wuyuar Wah mantep ini Masuk Oh iya Untuk Banner yang ini Yang spesial Jamnas Apa namanya Rombongan Tangerang Raya Ini merupakan Basically Ini merupakan Banner buatan Mas Dava Aditya ya Tapi di edit teksturnya Oleh Mas Fahrizal Nurfulinuha Untuk statusnya ini Free user Group Aksesoris Buatan Mas Dava Aditya ya Jadi kalau kalian udah beli Tinggal download aja Di group ya Cek aja Mas Fahrizal Udah pernah hosting Oke Nah oke Mungkin Segini aja dulu ya Video kali ini Saya ucapkan Terima kasih banyak Karena telah menonton Video ini sampai selesai Jangan lupa tinggalkan Like Comment Share Dan subrek Akhir kata saya pamit Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax